Kode masalah OBD-2 Deskripsi Teknis, Resirkulasi Gas Buang Aliran Tidak Terdeteksi Apa Artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik, DTC, yang biasanya berlaku untuk kendaraan OBD-2 yang memiliki sistem resirkulasi gas buang, EGR, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Dodge, Ford, Toyota, Chevrolet, Nissan, VW, Audi, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan powertrain konfigurasi, kode tersimpan P049B berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kegagalan fungsi dalam aliran sistem B sirkulasi balik gas buang, EGR, untuk pengaturan step-down tertentu, penunjukan B mengacu pada posisi tertentu dari katup EGR step-down, masalah listrik atau masalah mekanis dapat menyebabkan kode P049B disimpan, sistem katup EGR step-down sangat penting dalam pengurangan partikel nitrooksida, NOX, yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari pembakaran internal dan operasi mesin diesel, NOX telah terbukti sebagai faktor yang berkontribusi dalam penipisan ozon dari emisi gas buang, emisi NOX diatur oleh mandat federal di Amerika Utara, sistem EGR step-down dirancang untuk mengirimkan sebagian gas buang bekas ke manifold intake, dalam peningkatan yang terukur, setelah gas buang disirkulasikan kembali ke intake manifold, mereka dibakar untuk kedua kalinya, aliran sistem EGR dipantau menggunakan salah satu dari beberapa metode yang beragam, termasuk sensor tekanan diferensial umpan balik EGR, DPFE, diposisikan di dalam atau di dekat tabung yang menghubungkan katup EGR dan manifold buang, ketika katup EGR dibuka, tekanan dalam tabung EGR dan sensor DPFE meningkat, tegangan sensor DPFE mencerminkan perubahan yang sesuai, manifold absolute pressure, MAP, sensor digunakan untuk memantau aliran EGR dalam aplikasi kendaraan lain, dalam sistem jenis ini, ketika PCM memerintahkan langkah down EGR dibuka ke tahap tertentu, perubahan proporsional pada tegangan sensor MAP juga diharapkan, beberapa kendaraan menggunakan sensor suhu udara berjenis MAP, untuk memantau aliran EGR, ketika EGR dibuka ke jumlah yang diinginkan, dan gas buang panas diizinkan mengalir ke intake manifold, variasi yang sesuai dalam tegangan sensor MAP diharapkan, kode P049B akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala jika PCM gagal melihat derajat perubahan yang diinginkan dari sistem sensor pemantauan aliran BEGR masing-masing, dalam hal ini, ada jumlah aliran yang terdeteksi di bawah yang diharapkan, dalam beberapa aplikasi kendaraan, beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, diperlukan untuk penerangan MIL, foto katup X-House Gas Recurulation, EGR. Berapa parahnya DTC ini? Performa mesin secara keseluruhan dan efisiensi bahan bakar dapat dipengaruhi oleh kondisi yang berkontribusi pada kode P049B, itu harus dikategorikan berat, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P049B dapat meliputi, performa mesin menurun, kaya atau lean X-House yang berlebihan startup engine yang tertunda, terutama ketika dingin. Efisiensi bahan bakar berkurang apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode mesin P049B ini dapat meliputi, katup EGR yang rusak karbon tersumbat lintasan EGR, es selang DPFE yang rusak atau retak DPFE, MAP, atau MAD sensor sirkuit pendek atau terbuka ke katup EGR atau sensor terkait apa saja kah langkah pemecahan masalah P049B? Mulailah diagnosis Anda dengan menemukan konektor diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dengan pemindai. Catat informasi ini jika Anda memerlukannya saat diagnosis dibentangkan. Sekarang, uji drive kendaraan untuk melihat apakah kode segera diriset. Anda dapat menemukan solusi untuk masalah sistem EGR Anda dengan mencari buletin layanan teknis kendaraan, TSB untuk entry yang cocok dengan kendaraan, kode yang disimpan, dan gejala yang ditunjukkan. Entry TSB berasal dari ribuan spesialis perbaikan dan mungkin berisi petunjuk diagnostik yang sangat membantu. Anda perlu mendapatkan akses ke pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal jika P049B disimpan tepat setelah membersihkan kode. Inspeksi visual untuk katup EGR dan semua kabel serta konektor yang terkait sedang dipesan berikutnya. Fokus pada harness kabel yang diarahkan dekat manifold pembuangan panas dan tepi bergerigi sering dikaitkan dengan pelindung knalpot. Untuk mencegah kerusakan pengontrol, lepaskan semua modul kontrol terkait dari sirkuit sebelum menguji resistensi. Kontinuitas dengan DVOM, gunakan pemindai untuk mengaktifkan sistem EGR secara manual. Sebagian besar sistem EGR memerlukan kecepatan tertentu sebelum aktifasi otomatis terjadi. Dengan menggunakan diagram pengkabelan dan bagan pin-out konektor yang terletak di sumber informasi kendaraan Anda. Uji setiap sirkuit konektor katup EGR dengan DVOM. Sirkuit yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan perlu diikuti kembali ke sumbernya. Biasanya konektor PCM, dan diuji ulang jika sinyal output dari PCM tidak terdeteksi. Curigai kesalahan pemrograman PCM atau PCM yang rusak. Perbaiki atau ganti sirkuit terbuka. Core slating sesuai kebutuhan. Gunakan DVOM untuk menguji katup EGR aktual dan sensor terkait. Jika semua rangkaian sesuai dengan spesifikasi pabrikan, sumber informasi kendaraan Anda akan sekali lagi menghasilkan informasi untuk menguji bagian-bagian ini. Jika katup EGR step-down dan atau sensor terkait tidak selaras dengan spesifikasi pabrikan, maka harus diganti. Kode ini harus dipamerkan hanya pada kendaraan yang dilengkapi dengan sistem katup EGR step-down.